Sederalon Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh membuka kembali segel pada pabrik produksi air minum kemasan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya. Pembukaan dilakukan menyusul pemenuhan persyaratan oleh pihak pengusaha sesuai standar usaha yang dijalankan. Sebelumnya pabrik air itu disegel karena hasil produksinya tak layak konsumsi dengan kondisi keruh dan berlumut. Penyegelan berlangsung selama dua bulan sebagai sanksi untuk perusahaan, sekaligus memberi waktu bagi pengusaha agar mengurus segala sesuatunya. Dari 22 Juni pihak Kuades sudah melakukan perbaikan baik tempat maupun alat kira-kira pencemarannya itu di mana. Dan saya sampaikan sebagai kepala Bepom, syarat yang seharusnya saya buka nanti ketika produknya sudah memenuh syarat uji Bepom. Nah, sudah beberapa kali pihak Kuades menguji kita, Alhamdulillah, dua hari yang lalu hasil akhirnya adalah memenuh syarat.